DPD I Golkar Provinsi Jawa Barat resmi menunjuk Daniel Mutakian Syafiuddin sebagai pelaksana tugas, PLT, Ketua DPD II Golkar Kabupaten Purwakarta, Ketua Harian Golkar Jawa Barat ini menggantikan posisi anaknya Deddy Mulyadi, yakni Maula Akbar. Pantauan Tribun Jabar.id di kantor DPD II Golkar Purwakarta pada Jumat, 12 Mei 2023, sekitar pukul 21.45 WIB. Terlihat sejumlah petinggi Golkar Jabar mengunjungi Sekretariat Golkar Purwakarta di Jalan Veteran, Kelurahan Ciseuru, Kecamatan Kabupaten. Purwakarta, di antaranya adalah Ketua Bapilu Golkar Jabar, Rahmat Sule, yang disusul kemudian oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutakian Syafiuddin, yang datang bersama Bupati Purwakarta. Aneratna Mustika, kehadiran mereka disambut oleh pengurus DPD II Golkar Purwakarta, yakni Sekretaris DPD Golkar Purwakarta, Ahmad Sanusi, dan sejumlah anggota fraksi serta sejumlah sesepuh dan senior partai Golkar Purwakarta, mulai dari Dian Kencana, Mesah Supriyadi, Kusmana Muhtar, hingga Haji Fatah, Daniel Mutakian Syafiuddin mengatakan, ia dipilih menjadi PLT Ketua DPD Golkar Purwakarta untuk melakukan pengurusan pendaftara bakal calon legislatif, Bacalat, pada pemilu 2024, dari DPD. Golkar Provinsi Jawa Barat sudah mengambil keputusan, kami memberikan jabatan PLT kepada DPD Golkar Purwakarta, dan saya sebagai Ketua Harian Golkar Jawa Barat ditugaskan menjadi PLT Ketua Golkar Purwakarta untuk menjalankan proses organisasi agar bisa mendaftarkan caleg di Konstantasi Pemilu 2024. Ujar Daniel kepada wartawan di kantor DPD II Golkar Purwakarta, Jumat malam. Batas waktu ada bang? Kita negerikan waktu satu bulan. Bang, untuk pendaftaran Bacalat ke KPU Purwakarta ini sudah lengkap hari ini? Ini selalu lengkap, karena Golkar ini kan kita kader banyak. Malah tadi saya di atas itu sebagai Ketua PLT kaget juga kita harus nyolet-nyoletin orang. Ternyata dengan kondisi seperti ini, ini sangat excited bahwa kader Golkar Purwakarta tidak terpengaruh dengan isu apapun, bahwa kader-kader Partai Golkar di Kabupaten Purwakarta ya dengan sistem yang berjalan, kita sudah siap mencalonkan kader-kader terbaik sebanyak 50 orang di DPRD, di KPUD Kabupaten Purwakarta. Sejauh ini ada berapa banyak Bacalat yang mundur atau dicoret untuk kontestasi dolar-dilobat ini? Oh, saya tidak melakukan pencoretan atau mundur, karena sampai saat ini tadi sudah lengkap sekitar 50 orang. Informasinya ada 25 Bacalat atau kader yang mundur? Oh, enggak lah, enggak ada. Mungkin bukan saat zaman PLT, sebelum PLT ada yang mundur. Enggak, enggak ada. Kan gini, proses pencalegan itu kita mengetahui ketika kita mendaftarkan di KPUD. Sebelum didaftarkan ke KPUD memang masih sangat dinamis, jadi bukan ada berita mundur ataupun mundurkan diri atau apa, tidak ada. Bahwa tidak ada kader Golkar, insya Allah di Kabupaten Purwakarta solid, semuanya siap memenangkan Golkar di Kabupaten Purwakarta, kita tidak ada mencoret, tidak ada kader yang mundur. Bahwa besok, insya Allah, kita jam 2 mendaftarkan kader-kader terbaik kita lengkap 50 orang. Satu lagi, Bang. Satu lagi, Bang. Tua DPD ini sudah, Masmi, mundur. Nah, itu, Bang. Tua DPD. Pertanyaannya kenapa di PLT, Bang? Iya, nak. Jadi gini, kita tidak menyikapi permasalahan-permasalahan lain, hanya keinginan dari DPD Provinsi Jawa Barat, kita tidak ingin kehilangan momentum, mengantarkan kader-kader terbaik Partai Golkar Kabupaten Purwakarta mengikuti kontestasi di pemilu legislatif 2024 yang akan datang. Jadi, apa namanya, dinamika-dinamika yang terjadi di Purwakarta ya, biarkan itu menjadi dinamika. Tapi kader-kader terbaik Partai Golkar Kabupaten Purwakarta ini harus terselamatkan. Bukan terselamatkan dalam arti kata, ya memang mereka memiliki hak untuk ikut berkontestasi di pemilu legislatif 2024. Bang, mungkin bisa diperjelas mungkin, pertunjuk apa, ditunjuknya Bang Daniel sebagai PLT itu karena mundurnya ketua yang sebelumnya mundur atau gimana? Ketua yang sebelumnya mundur? Itu tadi saya sampaikan bahwa kita menjalankan agenda-agenda organisasi menjelang pemilu legislatif. Karena ada beberapa catatan kenapa Kabupaten Purwakarta dikeluarkan suat PLT. Yang pertama, pada proses pencalegan yang kemarin, di PO kita itu ada tim sinkronisasi. Dan itu tidak pernah dijalankan pada saat kepemimpinan sebelumnya, sebelum dikeluarkannya PLT. Tidak dilaksanakan tim sinkronisasi. Dan beberapa hal-hal lain yang memang... Subscribe dan share ya!